Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus di tahun 2020 ini. Itu artinya kita kembali diberikan kesempatan untuk melangsungkan kegiatan bulan musik gereja ini. Saya saat ini bersyukur sekali karena saya mewakili komisi musik dan segenap unsur musik GKI Perumahan Citra 1 boleh menyapa saudara-saudari sekalian lewat media online. Dan kami juga yakin bahwa saudara sekalian sampai saat ini terus bersyukur atas kasih pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terhenti. Hal ini juga yang tercermin dalam tema BMG kita tahun ini. God is our refuge and strength. Allah adalah beteng pertahanan. Allah adalah sumber kekuatan kita. Tema besar ini diambil dari Masmur 46. Sebuah Masmur yang ditulis dan dinyanyikan saat setelah Daud menang melawan tentara Filistin. Pada saat itu bangsa Israel begitu kecil dikepung oleh tentara Filistin yang begitu banyak jumlahnya. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Masmur 46 ini juga pernah dijadikan bahan-gubahan lagu oleh Martin Luther. Jika saudara sekalian ingat lagu ini pernah kita nyanyikan di pascah tahun ini sebagai lagu tema. Allahmu benteng yang teguh. Saudara-saudari sekalian Masmur 46 ini adalah Masmur yang sangat indah. Karena isinya bukan hanya puji-pujian kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan dan keberhasilan kepada anaknya. Tetapi lebih kepada sosok Allah yang selalu menjadi penolong. Sosok Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Sosok Allah yang selalu memberikan kekuatan ketika kita membutuhkan. Memberikan pertolongan saat kita dalam masalah. Dan dalam kesesakan, keterdesakan, dan ketidakberdayaan kita terutama pada masa-masa ini. Ia, Tuhan adalah sumber pertahanan yang kokoh dan tidak akan pernah goyah. Hanya berpegang pada Allah hati kita tenang. Maka dari itu, ketika Masmur 46, gubahan Bapak Untung Ongkowijaya akan dilantunkan dalam di Turki hari ini. Kita semua diharapkan dapat bernyanyi dengan penuh penghayatan di bagian referennya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita. Semoga di bulan musik gereja bitahun ini, kita tetap dapat memuji-muji kebesaran, kebaikan, dan luar biasanya rencana tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan hati yang berserah penuh dan tetap penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk saudara-saudara yang ada di rumah dalam Yesus Kristus. Pada saat ini, saudara-saudara, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, agar kita bisa berjumpa dengan Dia di dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita sejenak meneduhkan jiwa kita dan merasakan kehadirannya. Mari kita bersatu. Pada saat ini, saudara-saudara, mari kita bersatu. Mari saudara kita berdiri dan bersemangat, mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 8, Baid 1, dan yang kedua. Pada saat ini, saudara-saudara, mari kita bersatu. Pada saat ini, saudara-saudara, mari kita bersatu. Pada saat ini, saudara-saudara, mari kita bersatu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapak kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan roh kudus, menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bulan Agustus adalah bulan yang penuh dengan makna. Agustus punya kesan mendalam dalam sanubari rakyat Indonesia. Agustus juga punya kesan mendalam dalam hati umat GKI Puruman Citra I. Karena setiap bulan Agustus, kita senantiasa merayakan bulan musik gerejawi. Pada saat ini, bulan musik gerejawi kita bertema, God is our refuge and strength. Pemasmur dalam Masmur 46 mengajak kita untuk mengarahkan iman percaya kita kepada Tuhan Allah yang adalah sumber kekuatan dan perlindungan bagi umatnya. Ia tahu benar bahwa sebagai umat Tuhan, kita sering menjadi kurang percaya akan kekuatan Tuhan yang melingkupi hidup umatnya. Maka benar jika Tuhan berkata kepada para muridnya, mengapa engkau kurang percaya? Aku janji darapanku, yang janji Tuhanmu, berkata kepada Tuhan, biar gunung-gunungku merancang, serta bukit-bukitmu merancang. Masih dan syantia dari Tuhan, kemarin kuningmu tetang-tanganku. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan manusia atau malam, penyalah tanggung dan terbimbang, Tuhan maafkan diri hidupmu. Biar gunung-gunungku merancang, serta bukit-bukitmu merancang. Kasih dan syantia dari Tuhan, kemarin kuningmu tetang-tanganku. Kemmarin kuningmu tetang-tanganku. Mari umat yang dikasih oleh Tuhan, mau merendahkan hati kita di dalam doa, dalam pengakuan dosa kita, yang akan kita nyatakan di dalam doa pribadi. Mari kita satu di dalam doa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-anakmu ini. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. 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 Yesus. Terima kasih. 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 Yesus. Terima kasih. です. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan Yesus. Kita melihat YOUS. Tahu. Dan tenanglah aku ini, jangan takut. Sedara ketakutan yang dialami oleh para murid dijawab oleh Yesus, jangan takut. Hal yang sangat kontra berbanding terbalik. Dalam Alkitab kita menemukan pernyataan jangan takut. Kita ingat malaikat yang menjumpai Maria Ibu Yesus yang akan mengandung dikatakan jangan takut. Ketika peristiwa kebangkitan Yesus saat perempuan dan para murid Yesus menengok kubur Yesus, melihat malaikat di sana, malaikat itu berkata janganlah kamu takut. Sedara ini mau mengatakan bahwa jangan takut menjadi sebuah perkataan yang meneduhkan bagi para murid. Kita tidak perlu takut karena ada Tuhan di sana. Tenanglah berarti kuatkan tegukan hatimu. Bahkan tenanglah jangan takut ada penambahan aku ini. Memenegaskan inilah identitas Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam keluaran 3 ayat 14, Aku adalah aku. Eh ye, eh syir, eh ye. Jadi mau dikatakan di tengah badai sakal sekalipun, Ia hadir bagi kita. Betul bahwa ketakutan menjadi hal yang tidak terhindari, dialami oleh para murid Tuhan saat itu juga kita di masa kini. Tapi pernyataan janganlah takut. Kehadiran Allah menolong kita untuk bisa maju menghadapi tantangan-tantangan yang ada, bahkan di depan mata sekalipun. Yang utama bagi kita adalah bagaimana kita mengelola rasa takut, rasa cemas yang ada. Perasaan takut adalah sesuatu yang tidak terhindari ada dalam diri kita. Perasaan takut bukanlah hal yang sederhana. Tidak mudah untuk menghilangkan rasa itu. Tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai dan mengubah kita menjadi panik, gelisah, fobia yang kemudian menghancurkan kehidupan. Justru ketika kita berani untuk maju, kita akan merasakan kehadiran Tuhan yang siap menopang kita, bahkan memberikan pengajaran yang indah untuk kita. Tapi saudara, seringkali kita membutuhkan bukti. Bukti untuk melihat kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Saudara, Petrus sempat ada dalam kondisi itu. Dan ini sangat nampak dalam cerita yang kita baca. Apa yang Petrus katakan? Dikatakan, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara, terlihat Petrus hadir menjadi orang yang berani. Petrus mau bertindak, ini ada sisi positif. Tapi sangat spontan, impulsif, tidak berpikir panjang untuk itu. Kalau kita ingat cerita soal Petrus, dia mengatakan mengasihi Yesus, tapi kemudian ia juga menyangkal Yesus. Ketika Petrus mengatakan seperti ditulis ayat 28, ada kesan seolah ia hendak membuktikan kehadiran Tuhan. Saudara, bagaimana jawaban Yesus? Yesus berkata, datanglah. Yesus meminta Petrus untuk datang kepadanya. Nah dituliskan Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau kita membayangkan, saudara, perahu kurang lebih sudah 5 sampai 6 kilometer dari pantai. Artinya sebenarnya perahu itu sudah ada di tengah. Dan logikanya sudah tidak ada lagi air yang rendah. Yang ada air yang sudah cukup tinggi. Belum lagi logikanya adalah perahu juga sudah mengalami kesulitan karena diderah oleh angin. Sekarang Petrus juga turun di atas air, lalu berjalan ke arah Yesus. Sebuah demonstrasi yang begitu luar biasa. Tapi berita firman menuliskan ketika kemudian Petrus berjalan, Ia lebih merasakan angin yang bertiup keras itu dibandingkan fokus pada kehadiran Yesus yang ada di hadapannya. Luapan antusias awal ketika akan datang kepada Yesus berubah ketika ketakutan itu justru membelenggunya. Dan ketakutan inilah yang membuahkan kudarnya iman di dalam dirinya. Adakah Yesus? Ada. Sudah dekat? Iya. Kita bisa melihat Petrus meminta kepada Yesus untuk menolongnya. Tuhan tolonglah aku. Ini menarik. Jarak jauh bisa mendekat, sudah dekat justru Petrus ketakutan. Tapi segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dalam Alkitab terjemahan lain dikatakan, mengapa engkau ragu-ragu? Sudara, di mana kebimbangannya? Di mana keraguannya? Kebimbangan itu muncul ketika Petrus merasakan realita. Di mana tiupan angin itu mengganggunya dan membelenggunya. Kebimbangan keraguan itu muncul ketika apa yang diinginkan sepertinya tidak terpenuhi. Dan bukankah itu gambaran hidup pergumulan iman kita? Kita beriman percaya kepada Yesus. Oh Tuhan itu baik, maha pengasih. Kalau ia melakukan sesuatu untuk kita dan sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang kita mau dan kita inginkan. Iman yang seringkali terjadi dalam hidup kita berdasarkan situasi-situasi dalam hidup ini. Padahal kualitas iman kita teruji ketika kita berhadapan dengan pengalaman hidup kita. Bahkan kualitas iman kita nampak dari respon kita mengalami situasi yang berat, kritis, krisis, tersulit sekalipun. Apakah kita memiliki keberanian untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kita? Ketika kita berserah sepenuhnya, Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kita, maka ia akan memampukan kita untuk melalui langkah-langkah dalam hidup ini. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, ungkapan hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Digunakan untuk melukiskan kerapuhan para murid. Kerapuhan Petrus yang bukan tidak mungkin menjadi kerapuhan kita. Dan inilah yang bisa kita refleksikan saat ini. Pengalaman para murid termasuk juga Petrus adalah gambaran setiap kita. Kita berhadapan dengan angin sakal-angin sakal di dalam hidup ini. Dan setiap kita tanpa terkecuali berhadapan dengan pergumulan itu. Apalagi dalam situasi yang tengah kita hadapi saat ini. Dan inilah sebuah kenyataan yang tidak terhindar. Inilah sebuah realitas yang harus kita jalani saat ini. Kita harus menyadari akan realitas yang ada. Dan kalau kita menyadari bahwa setiap kita memiliki pergumulan, maka kesadaran itu mestinya memberi arti bagi kita. Artinya apa saudara? Artinya kita tidak bergumul sendiri. Banyak orang mengatakan saya sendiri. Bu saya bergumul dengan sangat berat. Atau ada keluhan lain yang terungkap dan keluar dari mulut kita. Saudara, kita harus menyadari. Karena perasaan itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita untuk memandang sebuah pergumulan. Dan cara memandang pergumulan akan mempengaruhi respon apa yang akan kita pilih dan ambil. untuk menghadapi pergumulan tersebut. Sama dengan situasi kita saat ini. Kita masih berada dalam situasi yang berat, COVID-19. Ada di antara kita yang harus mengalami kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai, dikasihi. Yang bisa jadi awalnya tidak kita bayangkan sebelumnya. Ada yang juga harus kehilangan pekerjaan, dirumahkan. Tak sedikit yang kemudian bergumul keras akan hal ini. Apalagi pekerja adalah salah satu aktualisasi dalam diri kita. Belum lagi dapat berita resesi ekonomi akan terjadi sebagai dampak dari COVID-19. Menteri Keuangan bahkan memprediksi ekonomi Republik Indonesia akan tertekan ke titik minus 4,3%. Banyak yang kemudian mempertanyakan sampai kapan situasi ini harus kita hadapi. Bagaimana kita harus menyikapi situasi ini. Kita kemudian mulai lelah. Entah sedikit yang kemudian merasa putus asa dan hilang. Harapan. Sudara setiap kita tanpa terkecuali berhadapan dengan pergumulan angin sakal-angin sakal dalam hidup ini. Tapi sudara yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana kita meresponi ketakutan, kebimbangan, keraguan yang ada. Sebagai pengikut Kristus menjadi orang Kristen bicara soal bagaimana respon kita terhadap situasi dan kondisi yang wajar secara manusiawi. Dan iman kita adalah iman yang responsif. Kalau kita melihat para murid dalam teks ini responnya apa? Rasa takut itu begitu menguasai sehingga mereka tidak menyadari kehadiran Tuhan bersama mereka. Mereka fokus pada rasa takut, fokus pada masalah, fokus pada kesusahan hidup. Dan kalau bicara soal fokus berarti kita memusatkan perhatian pikiran kita akan hal itu, mengabaikan yang lain. Itu beda dengan melihat, sudara melihat, menggunakan mata, memandang mungkin hanya sekilas. Tapi fokus adalah kita memusatkan perhatian pikiran pada hal itu, sehingga kita mengabaikan yang lain. Sudara pergumulan yang terjadi para murid itu fokus pada angin sakal. Padahal pekerjaan mereka selalu berhadapan dengan angin sakal. Itu keseharian mereka. Karena fokus pada masalah itu, para murid pun lupa untuk memfokuskan diri pada Yesus yang menolong mereka untuk mengatasi angin itu. Karena fokus pada angin yang membuat mereka gelisah, cemas, dan khawatir, mereka lupa. Ada Yesus yang mengulurkan tangan dan mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Setelah demikian pula dengan kita. Kalau kita fokus pada kesusahan hidup, pergumulan yang sulit yang kita alami saat ini, akan membuat kita tidak bisa melihat berkat dan anugerah Tuhan di dalamnya. Yang ada dalam benak kita, pikiran kita, hanya kesusahan, masalah, pergumulan, angin sakal yang membelenggu itu. Ibaratnya, sudara, kalau kita sekarang hanya fokus pada situasi karena COVID, kesusahannya, beratnya, pergumulannya, kita tidak mampu lagi melihat anugerah dan pertolongan Tuhan di dalamnya. Kita tidak lagi menatap ke depan apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini. Apa yang harus kita kerjakan untuk terus melanjutkan hidup yang adalah kesempatan. Dan ketika kita fokus pada kondisi yang terjadi, maka hidup seolah berakhir, pesimis. Tidak ada yang kita bisa lakukan. Padahal, kalau kita merenungkan kembali dalam situasi terberat, disitulah Yesus hadir. Dan mestinya kita bisa tetap melanjutkan hidup ini. Sudara yang membuat karya Tuhan tidak tampak sebenarnya adalah ketakutan itu sendiri. Kita percaya bahwa tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia itu kata sebuah lagu. Yakini bahwa Tuhan sedang merendah. Dia juga sedang menenun yang indah buat kita. Mungkin sekarang tenunannya belum selesai. Adakalanya tenunan atau kain itu kusut belum terlihat indah. Nah, pergumulan yang terjadi kita cenderung fokus pada yang belum selesai itu. Kehasil tenunan yang kusut itu, yang belum rapi itu. Kita hanya fokus pada masalah yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan meneguhkan bahwa Tuhan tahu dia peduli. Bahkan kepeduliannya begitu personal. Dan inilah sebuah anugerah. Anugerahnya nyata ketika Yesus datang secara pribadi kepada Petrus. Ia mengulurkan tangannya kepada Petrus. Dan ini semakin meneguhkan apa yang kita imani. Allah kita adalah Allah yang turun, Allah yang menjumpai. Tapi persoalannya seringkali kita belum paham, bahkan tidak melihat. Bahkan ironisnya kita tidak percaya. Karena pikiran para murid, bahkan kita juga seringkali masih terselubung oleh apa. Oleh kesusahan, oleh penderitaan. Sehingga kita tidak melihat kehadiran Tuhan. Nah saudara, ketika kita fokus kepada Yesus. Kita mencari dia, maka apa yang terjadi. Dituliskan bahwa angin pun menjadi reda. Keadaan menjadi tenang. Dan amat indah, muzizat terjadi. Jadi muzizat itu terjadi ketika kita dengan sadar penuh, dengan keberserahan penuh, kita mencari dia. Kita fokus kepadanya. Nah pertanyaannya apakah kita mencari dia dalam apapun situasi yang kita hadapi. Seenak menggarisbawahi dalam segala situasi. Dalam suka dan duka kita, senang dan sedih kita, bergumul dan mengalami kesulitan ataupun sebaliknya. Kita tidak hanya mencari dia berdasarkan situasi yang ada. Ketika merasa perlu, sedang mengalami kesusahan, baru mencari dia. Tapi ketika dalam situasi yang fine, baik, itu pun menurut kita, kita kemudian tidak mencari dia. Padahal berita firman meneguhkan dalam segala situasi apapun, mari kita berserah penuh kepada dia. Dan apa yang terjadi ketika kita berserah penuh? Firman Tuhan meneguhkan, angin pun redala. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami anugerah Tuhan seperti yang saat ini kita alami walaupun dalam situasi yang berat dan penuh pergumulan. Mestinya juga membuat kita, saya dan saudara pada akhirnya seperti firman Tuhan yang kita baca, menyembah dia. Mensyukuri anugerah yang terus kita alami sampai saat ini. Saudara menarik kata menyembah disini digunakan kata worship. Jadi kalau kita sudah mengalami anugerah ketika kita fokus kepada dia, mestinya menjadikan kita pribadi, keluarga, dan komunitas yang terus menyembah dan memuliakan worship dia. Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus. Karena dalam situasi apapun kita meyakini ia hadir dan menolong kita. Saudara seperti kita ketahui setiap bulan Agustus tadi dikata pembuka disampaikan, kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Tapi juga kita sekaligus GKI Perumahan Citra I memasuki kembali bulan musik gereja. Saudara BMG tahun ini memang berbeda karena situasi yang harus kita hadapi saat ini. Tapi kalau saudara lihat, dekor yang ada meskipun dari rumah saudara bisa menyaksikan, melihat, merasakan suasana ibadah dalam rangka bulan musik gereja. Dan tidak kebetulan bulan musik tahun ini mengambil tema, God is our refuse and strength dengan dasar Masmur 46. Saudara Masmur 46, kalau kita hubungkan dengan tema minggu ini, Pemasmur mengajak kita, saya dan saudara sekalian, untuk mengarahkan iman percaya kita kepada Allah, yang kita yakini adalah sumber kekuatan dan perlindungan bagi kita umatnya. Kekuatan dan perlindungan yang diberikan dalam situasi saat ini, akan menjadikan kita umat Tuhan yang terus bisa menyembah dia, yang bisa terus worship kepada dia. Kita bersyukur dalam pandemi yang terjadi saat ini, meskipun kita belum bisa beribadah on-site di gedung gereja, pelayanan ibadah juga termasuk puji-pujian tetap bisa dilakukan. Dalam sharing dengan teman-teman komisi musik, tim musik dan kawan-kawan, kita bersyukur pelayanan pujian, rekaman itu tetap bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Dan semua berantusias untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Dan ketika semua dipadu menjadi satu lagu, satu pujian, satu musik yang begitu indah. Dan kita sudah melihatnya di dalam rangkaian ibadah, sejak awal ibadah online kita. Kita bisa tetap merasakan kehadiran saudara-saudara kita. Bapak, ibu, adik-adik kita. Dan ada keterharuan ketika kita bisa melihat bagaimana mereka dalam segala keterbatasan. Mungkin rekam hanya pakai alat rekam yang ada, cahayanya berbeda tingkat terangnya. Tapi kita melihat bagaimana setiap pelayan Tuhan berupaya untuk memberikan yang terbaik. Dan tetap berusaha untuk menyembah Tuhan dengan segenap talenta yang dimilikinya. Saudara kita memang tidak bisa bertemu muka dengan muka untuk beberapa waktu itu. Tapi dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam kegiatan online, kita masih tetap bisa berjumpa. Dan inilah sebuah anugerah. Inilah sebuah kesempatan untuk kita bisa tetap dan terus menyembah Dia. Saudara kita menyembah Dia karena Dia adalah Allah yang selalu hadir dalam perjalanan hidup kita. Bahkan dalam situasi tersulit termasuk badai hidup, pergumulan yang kita hadapi saat ini, Ia hadir memberikan yang terbaik. Kalau kepada Petrus, Yesus mengulurkan tangannya dan ia menolong Petrus. Maka yakini dalam kebimbangan, dalam pergumulan yang kita hadapi, Ia pun akan menolong kita. Asalkan kita mencari Dia dan mengatakan, Tuhan tolonglah kami. Yakinilah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Biarlah kita terus memaknai apa yang menjadi peneguhan dalam iman percaya kita. Biarlah kita terus bersandar kepada Dia. Yang adalah Tuhan yang selalu menolong kita dan memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi, dan kembali Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghalimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafat kita. Mari kita berdoa. Alah Bapak di surga, kami datang ke hadapanmu untuk menyampaikan doa-doa syafat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh Tuhan taburkan kepada kami, dan biarlah firman yang telah disampaikan boleh memberikan kami kekuatan dan juga langkah kehidupan kami selanjutnya. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang saat ini dilanda pandemi COVID-19 dengan jumlah penderita yang masih cenderung naik. Beri kepada para pemimpin kami, Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta dengan jajarannya, biarlah kau berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mampu mencari langkah terobosan yang strategis mengatasi pandemi ini. Juga memulihkan masalah ekonomi sosial bangsa Indonesia. Kami berdoa agar masyarakat kami mempunyai kesadaran, kepatuhan, dan kedisiplinan dalam menjaga protokol kesehatan yang diberlakukan di semua lini di setiap provinsi, kota, dan kabupaten. kami berdoa, kami berdoa, Tuhan, dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75, kami dapat saling bergotong-royong dalam menolong saudara-saudara kami sebangsa yang sedang terpuruk di tengah-tengah kondisi saat ini tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Tuhan Allah yang baik, kami juga berdoa bagi kegiatan di GKI Perumahan Cikras 1 yang masih banyak dilakukan secara online. kami berdoa bagi bulan musik gerejawi yang diadakan pada bulan Agustus ini. Biarlah pelbagai persiapan kegiatan-kegiatan yang tengah dilakukan oleh panitia atau tim BMG dapat dirasakan, dihayati, dan dinikmati oleh umat Tuhan di tempat ini dalam memuji dan memuliakan engkau. Kami berdoa juga bagi persiapan kebaktian on-site yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus nanti. Biarlah Tuhan yang menolong, membantu, memberkati berbagai persiapan yang masih terus dilakukan dan kebaktian perdana ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada Majelis Jemaat yang bekerjasama dengan Satgas Penanganan COVID-19 dalam mempersiapan kebaktian on-site. kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang menjalani perawatan medis maupun dalam masa pemulihan baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Beri kepada saudara-saudara kami hati yang bersuka cita, tabah, dan kesabaran serta menaruh harapannya hanya kepadamu saja. Karena kami percaya pengharapan di dalam engkau tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dan sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan, kiranya saudara-saudara kami ini memperoleh kekuatan rohani, fisik, dan dapat mendapatkan kesembuhan. kami berdoa juga untuk keluarga kami, keluarga besar GKI Pulau Mancita 1, dengan pelbagai pergumulan, permasalahan yang dihadapi. Kami yakin dan percaya, bersama-sama dengan engkau ya Tuhan, kami dapat dan siap menghadapinya. Karena hanya engkau yang memberikan kekuatan, keteguhan, kesabaran kepada kami, dan akan memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapak. Akhirnya kami berdoa juga bagi para pendeta di tempat ini, untuk pendeta Elizabeth Hasikin dan keluarga, pendeta Gloria dan keluarga, pendeta Naya dan keluarga, kiranya roh kudusmu memberkati, menjaga, dan memberikan hikmat dan hati yang bijaksana dalam memimpin dan memimbing umat Tuhan di gereja ini. Berikanlah mereka kuatan dan kesehatan dalam menjalani masa-masa di dalam pandemi ini. Kami naikkan doa syafat kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, kita meyakini bahwa hidup kita hari ini adalah pemberian Tuhan. Sebagai ungkapan syukur atas karunia hidup ini, mari kita membawa persembahan yang adalah berkat dari Tuhan dengan mengingat firmannya. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Diambil dari ulangan 16, ayat 16b, sampai dengan 17. Kini marilah kita ungkapkan syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik baginya. Persembahan dapat saudara simpan di dalam amplop ini dan dapat saudara bawa pada waktu ibadah on-site. Atau saudara dapat mentransfernya ke rekan yang dikai perumahan citra satu. Mari kita bawa persembahan kita dalam iringan pujian Kidung Jemaat 292 Baik pertama dan yang ketiga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami kembali datang kehadapan-Mu ya Tuhan untuk bersyukur untuk berkat pemeliharaan yang Engkau berikan terutama dalam kondisi pandemi ini. Tuhan mencukupkan kebutuhan kami secara ajaib dan mengherankan. kami membawa apa yang menjadi berkat Tuhan pada kami untuk menjadi persembahan yang hidup dihadapannya. sehingga melalui persembahan ini sehingga melalui persembahan ini banyak orang akan merasakan kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan. berkatilah Maju Jemaat yang mengelola-Nu. Kedalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus Jika selalu berserah dan mengheranku Tuhan memperkenalkan Tuhan memperkenalkan jalan bagiku bagi melalui persembahan ini Tuhan Yesus Kristus Adikku, bagi dia hidupku, kau tak ada tindakanku, bukan mampu ke jalan bagiku. Sedara arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluja. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton